Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Baik pemirsa, kita ke informasi terkait dengan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 akan dibahas usia pemilu serentak tahun 2024. Pengamat politik menilai ada muatan politis dari wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang saat ini diajukan oleh MPR RI. Pada Rabu 9 Agustus 2023 lalu, usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Ketua MPR RI Bambang Susatio menyebut jajarannya sepakat untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 usai pemilu 2024. Pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar dilakukan usai pemilihan umum sebagai kepastian bahwa kebijakan amandemen tersebut tak terkait dengan upaya penundaan pemilu. Ketua MPR RI menilai, amandemen Undang-Undang 45 harus dilakukan sebab dasar hukum negara Indonesia perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Salah satu amandemen yang perlu dilakukan diantaranya, kewenangan negara dalam mengelola udara dan angkasa secara penuh. Seperti diketahui, Pasal 33 Undang-Undang 45 hanya menyebut sumber daya alam yang terkandung di bumi seluas-luasnya dikuasai oleh negara. Pembahasan terkait sumber daya udara dan angkasa justru belum masuk di dalam Undang-Undang Dasar, sementara kemajuan teknologi di bidang udara dan angkasa semakin pesat. Karena kami menyadari bahwa Undang-Undang Dasar, Rasul Amandemen keempat tersebut perlu penyempurnaan disesuaikan dengan tuntutan jaman. Misalnya kita belum ada di sana mencatumkan udara, angkasa dikuasai sepenuhnya oleh negara dan sebesar-besar untuk kesejahteraan rakyat. Kita hanya mencatat di Pasal 33 itu sumber daya alam yang terkandung di bumi seluas-luasnya dikuasai oleh negara. Tapi angkasa, udara, sementara kemajuan teknologi sudah sampai sana belum masuk dalam konstitusi kita. Yang bisa saya jawab adalah sangat tergantung sepakatan kami, partai politik yang ada. Untuk sementara sepakatan adalah kita bahas nanti setelah pemilu. Karena kalau sekarang takutnya bulan-bulan dicurigai untuk perpanjang masa jabatan presiden, untuk kembali lagi penundaan pemilu dan sebagainya. Jadi malah menurut kami di kontra produktif, sehingga kita ambil kesimpulan, kita bahas nanti pasca pemilu. Poin amandemen Undang-Undang 45 lainnya yang juga mengemuka adalah wacana mengembalikan sistem ketetanegaraan kembali seperti zaman Orde Baru, yakni dengan menjadikan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara. Pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mukhtar menyebut, wacana amandemen Undang-Undang 45 terkait MPR RI ini sebagai suatu kemunduran. Zainal Arifin menilai, ada muatan politis dari wacana amandemen Undang-Undang 45 yang saat ini diajukan MPR RI. Yang harus kita tanyakan adalah, apa kaitannya problem yang terjadi sekarang dengan ujuk-ujuk mengubah sistem pemilihan presiden? Karena saya kira, kalaupun itu dikaitkan dengan adanya haluan negara, belum pernah ada riset. Sepemahaman saya ya, kalau ada mungkin saya harus baca, yang menunjukkan bahwa kesalahan atau kegagalan saat ini itu karena tidak adanya haluan negara. Isu amandemen Undang-Undang 45 memang sudah terdengar sejak beberapa tahun terakhir ini. Bahkan isu ini berhembus sejalan dengan isu penundaan pemilu yang sudah bergulir selama tiga tahun terakhir. Ketua MPR RI menegaskan, nantinya pembahasan amandemen Undang-Undang 45 menjadi kewenangan dari MPR dan partai politik yang ada di parlemen. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Ketua MPR RI